Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai metatesis, adisi, dan juga anaptiksis. Dan pada video ini kita akan belajar mengenai monoftongisasi dan juga diphtongisasi. Seperti apa tepatnya? Jangan kemana-mana dan jangan pindah channel Anda sebelum kita belajar sama-sama dalam kelas ekstensi. Selamat datang di kelas ekstensi bersama saya Stefani Humena. Dan seperti biasa, sebagaimana yang telah saya sampaikan melalui intro video ini bahwa kali ini kita akan belajar mengenai perubahan bunyi bahasa, monoftongisasi, dan juga diphtongisasi. Sebelum kita fokus pada kedua perubahan bunyi tersebut, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pembagian proses fonasi bahasa. Proses fonasi bahasa adalah proses terjadinya bunyi bahasa. Jadi bunyi bahasa itu terjadi mulanya ketika udara dari paru-paru dipompakan melalui batang tenggorok ke pangkal tenggorok yang di dalamnya terdapat pita suara. Nah, pita suara ini harus dalam keadaan terbuka agar udara bisa keluar baik melalui rongga hidung maupun melalui rongga mulut atau kedua-duanya. Dan ketika udara yang keluar melalui rongga hidung ataupun rongga mulut kita terhambat oleh karena adanya pergerakan-pergerakan tertentu dari alat ucap kita yang menghambat udara keluar, maka terciptalah bunyi konsonan atau bunyi kontoid. Nah, ketika udara keluar melalui rongga hidung ataupun rongga mulut dan dia tidak mendapatkan hambatan dari titik-titik artikulasi tersebut, maka terjadilah bunyi vokal. Bunyi vokal disebut juga dengan bunyi monofthong. Kemudian, apa itu bunyi diphtong? Diphtong disebut juga dengan gugus vokal atau vokal rangkap. Nah, vokal rangkap ini terjadi ketika awal bunyi dan ketika akhir bunyi, posisi lidah itu berbeda, ya. Berbeda ketika kita mengucapkan atau kita merealisasikan bunyi-bunyi monofthong atau bunyi-bunyi vokal seperti A, I, U, E, O, dan E. Pada awal bunyi, kalau Anda perhatikan ya, pada awal bunyi sampai akhir bunyi, A, I, U, E, O, dan E. Sekali lagi, A, I, U, E, O, E. Posisi lidah di situ tidak bergerak. Lain halnya dengan diphtong. Posisi lidah pada saat bunyi akan dihasilkan, dan setelah bunyi dihasilkan, posisi lidah itu berubah. Misalnya, A, I, E, A, O, E. Ketika Anda praktikkan, Anda bisa merasakan posisi lidah pada saat bunyi ini akan diproduksi dan pada saat bunyi ini telah diproduksi, posisi lidah itu berbeda. Karena ada pergerakan lidah di situ. Itulah yang disebut dengan diphtong, atau vokal rangkap, atau gugus vokal. Contoh, kata harimau. Pada silabel terakhir ada mau. Ya kan? Terdiri dari onset nasal me, dan nukles au. Mau. Kemudian kata bakau. Pada silabel terakhir ada kata kau, yang terdiri dari onset ke, dan juga diphtong au. Kau. Ya. Kemudian contoh yang lain ada kata sungai. Pada silabel terakhir ada silabel ngai, yang terdiri dari onset ng, dan diphtong ai. Nah, itulah yang disebut dengan diphtong. Nah, ketika dia mendapatkan proses monophtongisasi, bunyi-bunyi diphtong ini akan berubah menjadi bunyi monophtong. Atau bunyi yang dihasilkan dengan tidak ada pergerakan pada posisi lidah. Ya. Misalnya kata harimau tadi sering berubah menjadi harimau. Ya. Jadi diphtong au berubah menjadi monophtong o. Atau vokal o. Kemudian kata bakau bisa saja berubah menjadi kata bako bagi sebagian orang. Ya. Au di situ sebagai diphtong berubah menjadi o monophtong. Kemudian kata sungai. Ya. Pada orang-orang tertentu atau pada suku-suku bangsa tertentu, kata sungai berubah menjadi sungai. Ya. Anda lihat di situ juga. Anda perhatikan diphtong ai di situ. Diphtong ai berubah menjadi monophtong atau vokal e. Itulah yang disebut dengan perubahan bunyi gejala monophtongisasi. Atau diphtong yang diubah menjadi monophtong. Diphtong yang diubah menjadi vokal. Atau gugus vokal. Atau vokal rangkap. Yang diubah menjadi vokal saja. Ya. Itulah yang disebut dengan monophtongisasi. Kemudian sebaliknya ada perubahan bunyi yang disebut dengan diphtongisasi. Atau bunyi vokal atau bunyi vokal atau bunyi vokal yang diubah menjadi bunyi diphtong. Contoh. Kata saudara kemudian menjadi saudara. Ya. Anda lihat pada kata tersebut, pada silabel pertama ada silabel so. Kemudian nukles o diubah menjadi diphtong ao. Ya. Dari so menjadi sao. Saudara saudara. Contoh lain. Gule menjadi gulai. Ya. Kata gulai pada silabel terakhir terdapat vokal e yang kemudian ditransformasi atau diubah menjadi diphtong ai. Gule, gulai. E, ai. Gule, gulai. Contoh yang terakhir ada kata petek yang kemudian menjadi petai. Ya. Dapat dilihat juga pada silabel terakhir kata ini terdapat silabel te. Ya. Di mana silabel tersebut diisi oleh onset te dan juga vokal e. Te. Ya. Kemudian vokal atau monofthong e di situ didiftongisasi menjadi diphtong ai. Ya. Sehingga petek menjadi petai. Nah. Kalau Anda menemukan contoh-contoh dalam bahasa daerah atau mungkin dalam bahasa asing, Anda bisa share di kolom komentar supaya dapat kita diskusikan bersama dan terjadi pembelajaran dua arah. Ya. Nah. Dari dua pemaparan perubahan bunyi bahasa tersebut, ternyata dalam bahasa Indonesia terdapat perubahan bunyi yang mentransformasi bunyi vokal menjadi gugus vokal atau vokal rangkap dan sebaliknya vokal rangkap yang dapat dijadikan vokal saja. Dan seperti biasa, apabila Anda menemukan hal-hal yang perlu dikoreksi dengan penuh kerendahan hati, saya mempersilahkan Anda untuk menuliskan pesan melalui kolom komentar. Ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Fanny di sini, dan kita bertemu lagi dalam kelas ekstensi yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.